Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan review Samsung Z Flip Kita akan unboxing dan kita akan lihat apa isinya ya Jadi Samsung Z Flip ini, dan pengalaman saya memakai Samsung Z Flip ini selama kurang lebih hampir 2 bulan Saya akan men-sharing kepada Anda apa aja yang saya suka dari handphone ini Dan apa aja yang saya kurang suka ya Kita akan lihat dulu ya isi paketnya seperti apa Oke, jadi ini penampakannya dari Samsung Z Flip 3 Kalau dari packagingnya teruskan sih saya kurang suka ya Karena handphone ini lumayan mahal dan packagingnya agak simple ya Dibandingkan dengan handphone Samsung yang kelas-kelas premiumnya Ini boxnya agak keras ya Dan disini kita lihat Disini tidak dapat Tidak dapat itu ya Tidak dapat Chargernya hanya kabelnya aja Jadi kita harus membeli lagi untuk charger Ya Jadi handphone sudah semahal ini Tidak dikasih charger lagi Jadi kita harus beli lagi ya Kita harus membeli lagi ya Kita harus membeli lagi ya Kita harus membeli lagi ya Atau kalau kita sudah membeli lagi ya Atau kalau kita sudah membeli lagi ya Kita bisa pakai lagi charger-nya ya Ini dia Sini kabel Nah ini ada SIM ejector Dan disini ada Pembeliannya ya Ini harganya Rp15.449.000 Ini bulannya Bulan sebelas Ya bulan sebelas Jadi sudah 2 bulan lebih Oke Nah ini dia handphonenya Samsung setflip 2 ya Jadi Samsung setflip ini Bagi saya sih ini bagus banget ya Keren dan enak untuk dibawa kemana-mana Ini juga kecil ya Kecil Jadi untuk masuk ke kantong Cocok banget Cuma yang satunya Sesalkan dari handphone ini Itu baterainya ya Jadi kalau untuk Anda yang Penggunaannya heavy Heavy duty Ini handphone tidak cocok ya Karena baterainya cepat kali habis Paling setengah hari sudah habis baterainya Jadi ini cocoknya untuk orang yang Tidak sering-sering pakai handphone Mungkin buat chat-chat saja Dia cukup ya Handphone ini ya Layarnya juga oke bagi saya Agak lebar Enak dipakai Cuma yang Kurang bagusnya disininya ya Fingerprint dia Karena ini bentuknya dari kaca ya Jadi gampang sekali Kita sering-sering membersihkan Permukaan handphone ini ya Nah yang paling penting Kita harus tambahkan Extra Waranti Yang dari Samsung itu Yang warantinya Kalau pecah Atau jatuh Atau masukkan air Kita bisa Complainnya Karena ini paling penting Karena kita tahu LCD-nya ini sangat mahal ya Hampir setengah harga Dari handphone-nya Disini kita lihat Ini dia Satu paket Sama LCD-nya Jadi sebaiknya Anjaran saya sih Kita beli lagi ya Extra proteksinya Dari Samsung Untuk memproteksi Kalau handphone ini Jatuh atau gimana Ya Oke untuk Kameranya juga Bagus banget Kameranya bagus banget Kameranya bagus Kameranya bagus banget Saya hanya membahas Apa isi paketnya Dan Baterainya aja Yang saya keluarkan Chargernya tidak ada Untuk handphone Semahal ini Dan mungkin juga Sekarang handphone Sekarang itu Sudah tidak ada lagi Chargernya ya Sudah tidak dikasih Dan Baterainya Jadi kita Untuk pemakaiannya itu Pemakaiannya yang Heavy duty itu Kalau buat saya ini Pemakaian ini Hanya setengah hari aja Sudah habis ya Karena saya menggunakan Samsung Fold Fold itu Baterainya bagus banget ya Bisa sampai Satu-satu hari lebih Untuk bagi saya ya Sampai habis Kalau ini Hanya setengah hari Habisnya ya Ini perbandingannya Dan disini saya tambahkan Extra proteksi Ya ini Ini agak licin nih Jadi ini bahaya sekali Jatuh ya Takut jatuh Jadi saya tambahkan Ini aja Yang dari karbon Dari karbonnya Slim banget Ini tipis banget juga ya Tipis banget Tipis banget ya Jadi ini Ini enak sih Dipakainya sih Untuk kamera dan lain-lain Saya gak bahas disini Saya hanya membahas aja Isi paketnya Dan Overhaul sih Dari semuanya Ini bagus banget Enak Dan dipakainya juga enak Simpan di kantong juga enak ya Pocketnya juga enak Dan Oke semuanya sih Ringan juga Dibandingkan dengan Handphone-handphone yang lainnya Yang lebih besar ya Ini Hanya perlu diperbaiki Mungkin di Set Flip 4 Itu baterainya diperbaiki ya Jadi dia lebih Tahan lama Dan Selebihnya udah oke banget Oke guys Demikian video dari kami Rona Tech Mengenai Samsung Set Flip 3 Semoga informasi Bermanfaat Dan bergerak Untuk anda semuanya Jika anda menyukai video ini Please tag dan komen Jika anda ingin bertanya Seputar video ini Oke Atau anda ingin menambahkan juga Please Di bawah ini ada Masukin aja ya Kata-katanya di bawah Apa aja yang ingin Anda tambahkan Oke Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you guys What's up guys